Inilah detik-detik pada saat tim operasional Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh AKBP Malfino Sitohang. Inilah detik-detik pada saat tim operasional Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh AKBP Malfino Sitohang menggeledah sebuah mobil box di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu siang. Setelah membuka mobil box yang dicurigai membawa ratusan kilogram sabu tersebut benar saja, petugas menemukan sedikitnya 389 kilogram narkotika jenis sabu yang dikemas dengan box yang dipalut dengan lakban berwarna kuning. Setelah dibuka di box, tempat mengemas sabu itu didapati cap berupa stempel yang bertuliskan nama sebuah negara yaitu Afganistan. Dari tulisan itu dan keterangan pelaku penyidik menyimpulkan sabu tersebut dikirim dari negara Timur Tengah untuk diadarkan di Indonesia. TKP penangkapan ini hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari Kampung Ambon atau Kampung Permata, Jakarta Barat yang dikenal sebagai zona merah peredaran narkoba. Setelah ditelisik lebih jauh turut ditemukan sejumlah stiker di bagian belakang mobil box tersebut yang membuat adanya dugaan keterkaitan jaringan ini dengan Kampung Ambon atau Kampung Permata. Terima kasih telah menonton!